Menanggapi tuntutan warga perumahan sentuh Siti di gedung DPRD, Kabupaten Bogor, salah seorang perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor langsung menemui para pendemo dan menerima pengaduan warga perumahan elit ini. Anggota DPRD, Kabupaten Bogor menilai permasalahan yang dihadapi warga sentuh Siti ini diduga memiliki beberapa kejangkalan. Terkait pengolahan air di perumahan tersebut, bahkan ia telah mendapatkan bukti-bukti yang disampaikan padanya. PKK akan segera membahas permasalahan tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya. Kerjasama tidak baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan sentuh Siti. Makanya kita juga ingin tahu yang sebenarnya nih, kalau sampai yang terjadi ada oknum, bisa saja ada oknum kan di lapangan kan. Makanya pentingnya pimpinan melalui AKD, alat perunggapanan Dewan seperti uji 1, 2, 3, dan 4, melakukan rapat-rapat kerja dengan sentuh Siti, dengan SKPD, biar memang permasalahan ini tidak melanggar dan bagaimana solusinya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dalam waktu dekat DPRD, Kabupaten Bogor berjanji akan memanggil semua pihak, termasuk para SKPD terkait warga dan pihak sentuh Siti. Dari Cibinang Kabupaten Bogor, Edi Cunedi melaporkan untuk DMIKAL.